Kita mulai untuk melakukan encrypt password Ketika seseorang akan membuka file owner ini Karena sangat rahasia ya Mereka harus memasukkan password terlebih dahulu Selanjutnya kita melakukan proteksi tiap sel Kita lihat fungsi dari melakukan proteksi pada sel Jika ini kita aktifkan untuk proteksi Contoh seperti ini ya Tampak password terlebih dahulu Yang ini tuh ketika dirubah Dia gak mau Tapi kalau yang ini mau Ada pilihan Ini dirubah bisa Caranya melakukan Ini pada home Ada review Klik review Kemudian klik protect sheet Kemudian kita lanjutkan Melakukan proteksi FBA Visual Basic Editor Gunanya adalah kita akan menyembunyikan sheet ini Sehingga nanti Orang tidak bisa Merubah kembali setelah yang disembunyikan Silahkan teman-teman yang pertama adalah Mengaktifkan menu developer Kita akan menambahkan kode pada This workbook Double klik Tapi disini Kita akan Save as Sekarang kita lihat Untuk worknya ini Ini udah bekerja ya Sehingga Ketika orang mau membuka FBA project Ini harus memasukkan password Kita cek Klik pada student TCC Ini sudah work Caranya bagaimana Kita klik untuk Sekarang kita akan Bongkar Untuk proteksi Kita uji coba ya Contoh Nama tamu Contoh Jika klien keberatan Silahkan timpa menjadi 15 Kita klik ya Save as Kita kirim Melalui whatsapp Nah Biasanya Mereka akan Ya terpukau ya Dengan kecepatan Baru ngomong saja Tapi Detail acara Serta harga Sudah eksak Dikirimkan Secara real time Seperti ini Setelah ini dilakukan Baru ya Kita jangan simpan nih Tapi save to Clear Kita punya demand 1 Nah baru setelah ini Owner Bisa mengirimkan Demand whatsapp Terima kasih